selamat menikmati mungkin kita sering membuat perjanjian lalu ternyata kita merasa ada yang salah atau kita merasa kurang pas atau tidak sesuai dengan keinginan kita tapi sudah terlanjur dibuat perjanjian apakah bisa dibatalkan bang? bisa jadi begini surat perjanjian itu bisa dibatalkan atau batal demi hukum ada dua dia bisa dibatalkan atau memang batal demi hukum sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata di pasal 1320 disaatnya diatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dengan bahasa sederhana saja kita bahwa syarat sahnya perjanjian itu ada empat yang pertama sepakat ya kan artinya para pihak sepakat dengan isi daripada perjanjian itu yang kedua cakep artinya para pihak ini cakep berbuat hukum misalnya sudah cukup umur atau bukan orang gila ya yang keempat jelas dia yang jadi objek perjanjian ini jelas ya gak samar-samar gitu yang ketiga yang keempat objek perjanjian ini halal atau tidak melanggar hukum kira-kira seperti itu dia jadi ada empat ya rekan-rekan yang pertama tadi sepakat kedua cakep yang ketiga jelas dia objeknya tertentu dia lalu yang keempat tidak melanggar hukum atau halal dia kalau keempat-empat ini memenuhi barulah dinyatakan perjanjian itu sah artinya perjanjian itu benar tapi kalau kurang ada satu yang gak pas itu itu dia gak benar perjanjiannya nah kalau misalnya sudah terlanjur bagaimana caranya bang kita membatalkannya ya rekan-rekan ya perhatikan ya rekan-rekan jadi begini saya kasih contoh ya rekan-rekan misalnya anda mau membangun rumah lalu mendatangi arsitek ya si arsitek ini anda anda pikir dia orang yang profesional lalu buatlah perjanjian untuk menata membuat konsep dan membuat arsitek rumah anda ternyata belakangannya anda tahu bahwa dia bukan ahlinya tapi sudah terlanjur artinya kan kena dia di persyaratan tadi anda tidak setuju jadinya kan nah itu bisa dibatalkan atau bisa juga dilanjutkan tergantung anda karena rekan-rekan surat perjanjian itu meskipun tidak tidak sesuai dengan keinginan kita tapi kalau kita tidak membatalkannya itu tetap dianggap sah tetap dianggap berlaku rekan-rekan jadi bagaimana cara membatalkannya bang melalui harus melalui pengadilan rekan-rekan kita kita gugat ke pengadilan untuk membatalkan surat perjanjian itu ingat caranya perhatikan yang empat tadi syarat-syarat perjanjian tadi perhatikan kalau semuanya memenuhi syarat mungkin agak sulit kita untuk mengajukan ke pengadilan boleh-boleh saja tapi nanti pengadilan bisa apa namanya tidak mengabulkan permintaan kita tapi kalau misalnya keempat syarat tadi ada yang tidak terpenuhi ya kan itu saya yakin pengadilan akan memenuhi atau mengabulkan permintaan kita nah bagaimana dengan batal demi hukum itu tadi bang batal demi hukum itu kalau misalnya syarat keempat tadi tidak terpemenuhi artinya apa yang dibuat perjanjian ini adalah melanggar hukum ya misalnya perjanjian untuk mencuri orang anda menghubungi apa namanya preman ataupun bunuh bayaran gitu membuat perjanjian bahwa anda akan meminta dia untuk melakukan sesuatu hal mencuri orang lalu nanti anda bayar begini itu kan melanggar hukum itu otomatis batal demi hukum dia ya paham rekan-rekan ya jadi intinya bahwa apakah kita bisa membatalkan perjanjian bisa melalui gugatan kepengadilan rekan-rekan dan perhatikan empat salat tadi supaya dikabulkan sama apa namanya sama hakim karena kalau kita ngarang-ngarang juga ibaratnya karena kita gak gak setuju karena mendapatkan orang lain yang lebih bagus terus kita membatalkan perjanjian ini itu kan kita tidak benar juga rekan-rekan makanya harus melalui pengadilan biar pengadilan lah hakim lah menilai bahwa apakah perjanjian kita ini memang memenuhi syarat untuk dibatalkan tapi kalau keempat tadi anda perhatikan persyaratannya dan ternyata diantaranya ada yang tidak memenuhi berarti bisa anda batalkan dan saya yakin hakim akan mengabulkannya demikian rekan-rekan pembahasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat ya kan kalau misalnya penjelasan yang kurang pas atau kurang bagus ya maklumlah kita hanya biasa-biasa saja cuma ingin berbagi yang sedikit ini rekan-rekan tetap tonton channel Bambeni supaya kita terhindar dari kesenangan-enangan dan menambah ilmu kita sedikit demi sedikit kalau ada yang mau bertanya boleh di komen dan di WA tapi jangan ditelepon rekan-rekan kemudian satu lagi yang bertanya di WA itu banyak sekali rekan-rekan jadi mohonlah sabar pasti saya jawab ya kan bergiliran yang duluan pasti saya jawab yang belakangan ya sabar sedikit tetap semangat jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih